Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan terbrata headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Puluhan hektare pohon pinus di hutan lindung di kecamatan Merk, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditebang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aksi tersebut diduga merupakan tindakan ilegal logging atau alifungsi hutan secara liar. Dugaan perambahan hutan lindung terjadi di kawasan Aik Hotang, Desa Pengambatan, Kecamatan Merk, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Puluhan hektare pohon pinus di hutan lindung ditebang dan nampak sisa potongan kayu bergelimpangan. Aksi penebangan pohon pinus hutan lindung ini diduga sebagai tindakan ilegal logging dan alifungsi hutan secara liar. Temuan kerusakan hutan lindung tersebut diungkap masyarakat dan aktivis pemerhati lingkungan DPD Walantara, Kabupaten Karo. Ketua Walantara, Karo, Dariskaban, menuturkan, Dinas Kehutanan Sumut yang terkait seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga dan pengelolaan hutan di kecamatan Merk, Kabupaten Karo. Bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan pencerahan kayu dan pembukaan kawasan hutan secara ilegal. Diharapkan Dinas Kehutanan setempat untuk melakukan pencegahan dan penindakan selanjutnya. Namun sampai saat ini, Kepala KPH Wilayah 15 Kaban Jahe di Sud, Sumatera Utara tidak dapat dikonfirmasi awak media dan tim Walantara Karo terkait dugaan ilegal logging atau perambahan liar pengalian fungsi hutan lindung Aik Hotang Pengambatan, Kecamatan Merk, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribdata TV melaporkan. Tim pemburu COVID-19 Polres Kepulauan Seribu melakukan rapi tes gratis kepada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka Operasi Lilin Jaya 2020. Tim pemburu COVID-19 Polres Kepulauan Seribu melakukan kegiatan asistensi ke pos pengamanan Operasi Lilin Jaya 2020 di Pulau Untung Jawa. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasat Sabara Polres Kepulauan Seribu, itu Andrianto. Dalam kegiatan ini, dilakukan rapi tes gratis kepada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Untung Jawa. Selain itu, 12 personil disiapkan untuk menyambangi para nelayan yang tengah melaut di perairan Teluk Jakarta untuk melakukan rapi tes gratis. Kegiatan ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Aril dan Mega melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini. Tetap memakai masker jalan di protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam Tribrata Sampai jumpa. Sampai jumpa.